Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Giroh Eko Yudilaskoro Disini kita akan menjelaskan Firefly Algoritma Video penjelasan kita kali ini Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe Guys, kembali lagi bersama saya di channel Candidat Profesor Sipil Disini di bab 2 saya akan sedikit menjelaskan Tentang pengertian metode dan langkah-langkah dalam Firefly Algoritma Pada penasaran kan? Pada pengen tau kan? Gimana selengkapnya? Tonton dan patengin terus ini channel ya guys Tonton sampai habis video ini, oke? Ya, jadi disini saya akan melanjutkan materi dari bab 1 Disini bab 2 Tentang metodologi dan langkah-langkah Firefly Algoritma Disini ada pengertian algoritma Firefly Istilah dalam Firefly Rumus-rumus yang digunakan dalam Firefly Proses Firefly Algoritma Dan pro dan kontra Firefly Algoritma Jadi yang pertama Apa itu algoritma Firefly? Yaitu salah satu algoritma suam intelijen yang berkembang sangat cepat Hampir semua bidang permasalahan, optimasi, dan perancangan Algoritma Firefly Pertama kali dikembangkan oleh Shinisei Yang pada akhir tahun 2007 dan 2008 di Cambridge University Yang didasarkan pada pola berkedip dan perilaku kunang-kunang Menurut Shinisei Melihat jenis kelamin Yang kedua Ketertarikan antar kunang-kunang akan sebanding dengan tingkat kecerahan kunang-kunang tersebut Dengan ketentuan bahwa semakin jauh jarak antar kunang-kunang Maka tingkat kecerahan kunang-kunang akan menurun atau menghilang Jadi untuk setiap dua kunang-kunang yang berkedipan Kunang-kunang yang kurang terang akan mendekati kunang-kunang yang lebih terang Jika dari kedua kunang-kunang tidak ada yang lebih terang Maka kunang-kunang akan bergerak secara acak Yang ketiga Kecerahan atau intensitas pada cahaya kunang-kunang akan ditentukan oleh nilai fungsi tujuan dari masalah yang diberikan Untuk masalah maksimasi, intensitas cahaya sebanding dengan nilai fungsi tujuan Setelah itu ada istilah dalam Firefly Berikut ini ada beberapa istilah yang digunakan dalam Firefly algoritma Dan definisinya menurut Shin Shin Firefly Yaitu individu dalam populasi yang terdiri dari kumpulan kode yang mempresentasikan solusi dari permasalahannya Setelah itu ada populasi Yaitu sebuah kumpulan solusi yang direpresentasikan dengan kunang-kunang Yaitu ada lagi intensitas cahaya Yaitu nilai atau ukuran untuk mengevaluasi Firefly Selanjutnya ada Atractiveness Yaitu daya tarik seekor kunang-kunang yang dinilai oleh kunang-kunang lainnya berdasarkan intensitas cahayanya Setelah itu ada Distance Yaitu jarak antar 2 kunang-kunang Ada Movement Pergerakan yang dilakukan masing-masing kunang-kunang menuju kunang-kunang lain yang intensitas cahayanya lebih terang Ini yang pertama Intensitas Cahaya Dalam algoritma Firefly terdapat 2 masalah penting yaitu variasi intensitas cahaya dan pelungusan atraktif Intensitas cahaya pada kunang-kunang dipengaruhi oleh fungsi tujuan Tingkat intensitas cahaya untuk masalah meminimumkan sebuah kunang-kunang X dapat dilihat sebagai I X sama dengan 1 per F X Nilai I X merupakan tingkat intensitas cahaya pada kunang-kunang X yang berbanding terbalik terhadap solusi fungsi tujuan permasalahan yang akan dicari F X Selain itu, intensitas cahaya akan menurun dari sumbernya dikarenakan terserap oleh media misalnya udara Sehingga dapat ditentukan atraktifness beta dengan jarak R sebagai berikut Beta sama dengan Beta 0 E Buka min YL pangkat M Atau M lebih besar dari 1 Keatraktifan beta yang bernilai relatif Karena intensitas cahaya yang harus dilihat dan dinilai oleh kunang-kunang lain Hasil penilaian akan berbeda tergantung dari jarak antar kunang-kunang yang satu dengan yang lainnya Yang kedua Itu ada distance Distance atau jarak antar 2 kunang-kunang I dan J pada posisi X, X1 dan XJ Dapat ditentukan ketika dilakukannya Perletakan titik di mana real fly tersebut disebar secara random dalam diagram artesius dengan rumus L, I, J sama dengan akar X1 min XJ pangkat 2 tambah Y1 min YJ pangkat 2 Dimana selisih dari koordinat lokasi kunang-kunang I terhadap kunang-kunang J merupakan jarak antar keduanya Yang ketiga Movement Movement adalah pergerakan yang dilakukan oleh kunang-kunang I, karena ketertarikan terhadap kunang-kunang lain J, yang intensitas cahayanya lebih terang Dengan adanya movement, maka posisi kunang-kunang fair fly atau solusi dari kunang-kunang tersebut akan berubah Sesuai rumus berikut XI pangkat K min XI sama dengan XI lama plus beta 0 kali XP min YR pangkat 2 kali XJ min XI plus kali run min 1 per 2 Dimana variable awal XI menunjukkan posisi awal kunang-kunang yang berada pada lokasi X Kemudian persamaan kedua yang terdiri dari variable beta 0 sama dengan 1 Variable ini merupakan nilai keatraktifan awal pada kunang-kunang Variable XP Bilangan eksponensial Variable Y sama dengan 1 Merupakan nilai untuk tingkat penyerapan pada lingkungan sekitar kunang-kunang Yaitu udara dan terakhir ridge merupakan variable selisih darat awal antar kunang-kunang I dan J Menurut Shin Yang Firefly algoritma dijalankan dengan cara sebagai berikut Pertama, inisialisasi parameter Firefly algoritma Pertama, membangkitkan secara random populasi awal sebanyak N Hitung intensitas cahaya tiap Firefly berdasarkan nilai fungsi tujuan Fx Selanjutnya, membandingkan intensitas cahaya tiap Firefly dengan Firefly lainnya Apabila terdapat Firefly yang intensitas cahayanya lebih besar Pertama, akan dilakukan update pergerakan Firefly menggunakan Persamaan XI pangkat K Mu sama dengan XI pangkat K lama plus beta 0 E min JL pangkat 2 X pangkat K J lama min XI pangkat K lama sama dengan A run min 1 per 2 Menentukan G-Base Untuk iterasi pertama, Firefly terbaik Firefly dengan intensitas cahaya terbesar adalah G-Base Selanjutnya, membandingkan Firefly terbaik tiap iterasi dengan G-Base yang diperoleh Apabila intensitas cahaya Firefly terbaik saat itu lebih besar daripada G-Base Maka Firefly tersebut menjadi G-Base Selanjutnya, melakukan proses diatas sampai iterasi penuh Melakukan movement dengan persamaan XI new pangkat K sama dengan XI lama pangkat K plus A run min 1 per 2 Kepada Firefly terbaik dan menggambungkannya dengan Firefly yang lain untuk menjadi populasi awal pada iterasi selanjutnya Setelah itu, ada pro dan kontra Firefly algoritma Pura Firefly algoritma Yaitu Algoritma Firefly memiliki tingkat konvergensi yang tinggi dan kuat Setelah itu, ada menemukan solusi optimal dalam populasi yang lebih sedikit Selanjutnya, ada mekanisme berbagai informasi yang baik Yang dapat mempromosikan algoritma untuk konvergen lebih cepat dalam kondisi tertentu Dan probabilitas jebakan yang lebih rendah ke model lokal Setelah itu, ada kegugian Firefly algoritma Memiliki lebih banyak variable control Membutuhkan pengaturan parameter dependent yang tepat Dan memiliki sejumlah besar iterasi Yang cukup sekian penjelasan dari metodologi dan angka-angka di bab dua ini Sekian, terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!